Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo diduga melakukan salam dua jari di dalam mobil ke Presidenan saat kunjungan ke Salatiga, Jawa Tengah. Akibat dari salam itu Presiden Jokowi dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Kelapor merupakan jaringan aktivis nasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Ganjar Mahfud atau Jarnas Gamki Gama. Jarnas Gamki Gama menyematkan pasal 547 Undang-Undang Pemilu atas aksi Iryana Jokowi. Ikuti dari kompas.com, pelaporan tersebut dilayangkan ke Bawaslu, Jakarta Pusat pada Jumat 26 Januari 2024. Raben Sinaga, salah satu pelapor, menyebut saat itu Presiden tengah berada di dalam mobil yang merupakan fasilitas negara. Jadinya meregaskan seorang kepala negara harus netral, tak boleh menunjukkan simbol apapun. Para pelapor menyertakan bukti berupa sejumlah berita dan video rekaman dari televisi ketika simbol dua jari itu teracung dari jendela mobil RI1. Menurut mereka, viralnya video ini seharusnya sudah cukup menjadi dasar bagi Bawaslu untuk mengusut tindakan tersebut. Tetapi hingga saat ini dibiarkan mengambang. Dalam kesempatan yang berbeda, Presiden Jokowi tak menyangkal bahwa tangan itu merupakan tangan istrinya Iryana Jokowi. Ia mengaku tangan ambil pusing dan berdali bahwa suasana kunjungan kerja itu menyenangkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.